MENGKUR Kebiasaan mendengkur sering dianggap sepele oleh banyak orang. Kebanyakan orang merasa terganggu dengan suara dengkuran tanpa mengetahui bahwa mendengkur berkaitan dengan kesehatan seseorang. Mendengkur bisa menjadi indikasi adanya gangguan penyakit pada diri kita dan memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa mendengkur bisa menurunkan produktivitas seseorang dan dalam jangka panjang bisa memicu berbagai penyakit seperti penyakit jantung. Jika Anda atau keluarga Anda memiliki kebiasaan mendengkur, berhati-hatilah. Bisa jadi Anda menderita slip apnea atau berhenti nafas saat tidur. Efek yang disebabkan oleh slip apnea diantaranya hipersomnia, kantuk berlebih, hingga menurunnya produktivitas. Selain itu, slip apnea diketahui juga memicu berbagai penyakit seperti hipertensi, diabetes, stroke, impotensi, jantung, hingga dapat menyebabkan kematian. Jadi, jika Anda atau keluarga memiliki kebiasaan mendengkur, ada baiknya Anda memeriksakan diri Anda, karena untuk mendapatkan hidup sehat, selain menjaga pola makan dan berolahraga, tidur yang berkualitas juga diperlukan. Ya, ternyata mendengkur tidak bisa dianggap hal biasa. Dan untuk berbicara lebih lanjut tentang mendengkur dan efeknya terhadap kesehatan, sudah ada di saat ini bersama kita, Dr. Andreas Prasaje, merupakan sleep physician. Selamat siang, dok. Jadi, ternyata mendengkur itu tidak hanya sekedar tanda sebagai kelelahan saja, dok? Ini bisa ada efek sampingnya? Jadi, yang kita harus waspadai sebenarnya adalah jika seseorang itu setiap tidur mendengkur. Apalagi kalau suara ya, suaranya keras, apa itu tidak jadi patokan loh sebenarnya. Oh, begitu. Jadi, keparahan dari mendengkur itu kita lihat dari gangguan nafasnya, bukan suaranya. Nah, suaranya menjadi tanda bersamaan dengan hypersomnia atau kantuk berlebihan. Jadi, kalau orang mendengkur itu kan kita suka lihat. Oke, ya? Tapi, kalau suatu waktu suka ada gini. Tiba-tiba suaranya gila, diam. Seolah-olah kayak tercekik dia. Seluruh nafasnya tersumbat. Gerakan nafas ada, tapi udaranya tidak ada yang bisa lewat. Akibatnya kan kayak dicekik nih, sesak. Dalam tidur, mekanisme pertahanan tubuh akan membangunkan otak. Eh, bangun nafas! Dan si penderita akan... Nah, otaknya terbangun. Terbangun, tapi tidak sampai terjaga. Tidur, tidak sadar. Nah, sekarang bayangkan. Kalau sepanjang malam seperti ini, terbangun, terbangun, terbangun tanpa sadar. Proses tidurnya kan terpotong-potong. Kualitas tidurnya buruk. Sehingga pada saat bangun, dia sih rasanya tidur saja. Tetapi bangun kok masih tidak segar. Tidak enak, kayak masih ngantuk. Pusing, badannya sakit, yang juga terus ngantuk. Jadi, produktivitas terganggu. Bahaya untuk mengendara atau mengoperasikan alat-alat berat. Bisa kemana-mana akibatnya ya. Tapi ini pastinya kalau terjadi setiap hari ya, dok ya? Ya, tapi hati-hati. Gini, ada beberapa pendengkur yang setiap malam dia mendengkur, tapi tidak sepanjang malam. Misalkan, dia pada posisi tidur tertentu. Terlentang, dia mendengkur. Miring, dia berkurang. Atau, memasuki tahap tidur tertentu. Tidurnya dalam, masuk tahap tidur mimpi, baru mendengkur. Kalau tidak, dia mungkin mendengkurnya ringan. Nah, inilah pentingnya diagnosa dulu. Kita harus periksa dulu, harus tahu dulu. Ini mendengkur biasa, atau ada henti napasnya. Ada slip apnea namanya. Dan henti napas inilah yang harus kita rawat. Karena tidak main-main, akibatnya hipertensi, diabetes, jantung, stroke, impotensi, sampai kematian. Itu yang berujung pada kematian. Oke, tapi saya sebenarnya penasaran juga. Mengorok seperti apa yang masih wajar, mengorok seperti apa yang tidak wajar, dan bagaimana kita bisa mengenali tanda-tandanya. Tapi kita harus jidah dulu, dokter. Kita akan kembali pemirsa setelah jidah pariwara berikut ini. Dan Anda bisa bergabung dengan kami jika Anda memiliki pertanyaan di 021-58-3022. Wajat akan kembali masih membahas mengenai mendengkur. Sesaat lagi.